Atasi masalah banjir serta kekeringan di Jawa Tengah, PJ Gubernur Jateng kembali kerjasama dengan UNESCO melalui penanda tanganan kerjasama Letter on Intent di Nusa Dua, Badung, Bali dalam acara World Water Forum. Forum Internasional Pengelolaan Air yang dibuka Presiden RI di Nusa Dua, Bali dimanfaatkan PJ Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan kerjasama dengan UNESCO yang sempat terhenti pada tahun 2021 lalu. Melalui penanda tanganan kerjasama Letter of Intent ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pedanganan banjir serta kekeringan yang sering terjadi di 32 provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sengaja memilih UNESCO IHE, Institute for Water Education, karena terbukti memperkuat upaya-upaya yang dilakukan perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga-tenaga profesional di sektor air. Jadi kalau kita melihat apa namanya Jawa Tengah terkait dengan permasalahan air, bahwa permasalahan Jawa Tengah terkait dengan masalah air itu adalah beberapa permasalahan yaitu banjir, kemudian banjirop, dan juga kekeringan. Dan Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan agenda pengetahuanan Letter of Intent ataupun kerjasama terkait dengan masalah pemasalahan air tersebut. Fokus kerjasama yang digarap adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mencakup pengembangan sistem polder dan perlindungan pesisir, pengelolaan sanitasi dan air minum, pengelolaan limbah cair dan padat, adaptasi dan ketahanan perkotaan di kawasan pesisir pantai utara Jawa Tengah, serta pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV